Intro Halo teman-teman, jadi disini diketahui ada pertanyaan seputar organ reproduksi wanita kemudian pertanyaannya adalah tempat terjadinya Oogenesis dan Implantasi adalah? Nah untuk menjadi pertanyaan ini yang perlu kita kutip pertama kali adalah tentang sistem reproduksi wanita itu sendiri dan alat reproduksi di bagian dalam karena ini pertanyaannya adalah bagian dalam jadi kita menyesuaikan Nah kemudian jadi organ reproduksi wanita itu terdiri atas bagian luar dan bagian dalam Nah kalau misalnya di bagian luar itu terdiri ada labia mayora, kemudian ada labia minora kemudian ini yang bagian dalam ini yang ada di gambar ini ya yang ada di bagian dalam itu ada ovarium, omsidup, atau saluran tuba falopi, ada uterus atau rahim kemudian ada ada juga ini adalah alat reproduksi di bagian dalam seperti itu Nah kemudian ini fungsinya yang pertama, ovarium itu adalah tempat pembentukan sel telur kemudian oviduk ini adalah saluran, nah ini fungsinya adalah untuk sebagai saluran ketika si ovarium itu atau sudah selesai memproduksi sel telur, nantinya akan ditangkap oleh imbria ini bagian ini dan nantinya dia akan disalurkan menuju di sini terjadi fertilisasi di sini, ini adalah tempat terjadinya fertilisasi seperti itu kemudian uterus ini adalah tempat berkembangnya janin kemudian ini ada vagina dan kemudian ini ada cervix atau mulut rahim seperti itu nah kemudian disinilah terjadinya tempat implantasi di dinding rahim ini nah kemudian kalau ovarium ini adalah tempat pembentukan sel telur jadi kita ketahui bahwa tempat oogenesis terjadi di sini ini adalah ovarium, jadi nomor satu ini adalah saluran oviduk yang kedua ini adalah ovarium yang ketiga ini adalah uterus dan yang keempat ini namanya adalah cervix jadi tempat pembentukan ovarium tempat pembentukan sel telur itu ada di ovarium kemudian tempat implantasi itu di sini, di dinding rahim ini namanya endometrium seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati